Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Profil Kevin Dix, back elit kelas Eropa yang berpeluang bela timnas Indonesia. Kevin Dix, pemain sepak bola berdarah Indonesia, telah mencuri perhatian dengan permainan cemerlangnya di Eropa. Lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996, Kevin Dix merupakan seorang back tengah yang dikenal karena kepiawayannya di lapangan. Musim ini, Kevin Dix berhasil tampil di kompetisi Liga Champions Eropa berseragam Kopenhagen. Penampilan apiknya berhasil mengantarkan timnya lolos ke babak 16 besar. Tak ayal, Kevin Dix dicap sebagai back elit kelas Eropa. Menariknya, banyak warganet yang menginginkan dirinya untuk membela tim nasional Indonesia. Ia diketahui memiliki keturunan darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Mamaku berasal dari Indonesia. Nama belakangnya Bakar Besi. Opa dan oma saya dari Indonesia. Mereka pergi ke Belanda di usia 5 atau 6 tahun, ujar Dix dikutip dari laman resmi PSSI. Melansir Transformark, Kevin Dix memulai karir sepak bolanya di Akademi Vitesse pada usia 9 tahun. Debut profesionalnya terjadi pada 2014 di Eredivisi, Liga Utama Belanda, saat ia berusia 17 tahun. Pada 2016, Dix bergabung dengan Fiorentina, salah satu klub terkenal di Serie A Italia. Meskipun mendapat waktu bermain yang terbatas, pengalaman di Italia menambah kedalaman permainan Dix. Sejak pindah ke Kopenhagen pada 2021, Kevin Dix telah menjadi bagian penting dari tim tersebut. Bermain di Liga Denmark, Dix berperan vital dalam membawa Kopenhagen mencapai babak 16 besar Liga Champions. Ini membuktikan dirinya sebagai pemain bertaraf internasional. Meskipun belum resmi bergabung dengan tim Nas Indonesia, keberhasilan Kevin Dix di Eropa menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Potensinya untuk membela tim Nas Indonesia di panggung internasional menambah harapan bagi perkembangan sepak bola di negara ini. Terkait dengan isu naturalisasi Dix, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mengatakan bahwa sejauh ini pemain berusia 27 tahun itu belum resmi dinaturalisasi. Erik menambahkan, pihaknya kini tengah fokus menunggu proses naturalisasi dua nama baru yaitu Tom Haye dan Martin Paes. Keduanya diketahui juga memiliki darah Indonesia-Belanda. Terlepas dari itu, menarik ditunggu apakah naturalisasi Kevin Dix untuk membela tim Nas Indonesia bakal terwujud atau tidak. Jika memang bergabung tentu akan menambah kekuatan di lini belakang. Nah demikianlah video kita kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!